Di res pergumungan, Kota Banjar, Jawa Barat akan memiliki coba penutupan jalur transportasi di Jalan Ejen Soeharto atau Jalan Merdeka untuk dipakai Kapri Day pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017. Pelaksanaan Kapri Day di Kota Banjar, Jawa Barat juga akan dijadikan ajang pengenalan potensi lokal kepada masyarakat setempat. Rencananya Kapri Day akan dibagi menjadi tiga segmen, yakni pola raga, perekonomian, pendidikan, dan lain-lain. Menurut kepala dinas perhubungan Dr. Andres Haji Yoyo Soeharyono melalui Kepala Bidang Malulintas Yayan Herdiaman, MSI mengatakan bukti coba penutupan jalur tersebut dimaksudkan untuk mematuhi tingkat kepadatan malulintas saat berlangsungnya Kapri Day. Menurut Eka Nugraha, warga setempat menjelaskan uji coba penutupan jalur transportasi di Jalan Ejen Soeharto atau Jalan Merdeka hanya berlangsung sekitar tiga jam, yakni mulai pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi. Terus kalau Kapri Day ini, kalau selesainya sekitar jam berapa gitu? Sekitar jam 8, jam 9 ya? Dari Banjar Jawa Barat melaporkan.